akan tapi kemana Nabi Ya'qub itu jurhat kemana Nabi Ya'qub itu mengadu akan musibah akan cobaan iptila yang telah menimpa Nabi Ya'qub alaihi salam kepada siapa? kepada Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala innama ashkubati wa husni ilallah sesungguhnya aku hanya mengadu ashkubati akan kesusahan yang menimpa diriku wa husni dan akan kesedihan diriku kepada siapa? ilallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang sangat disayangkan sekali banyak para pemuda pemudi mereka mengadu kemana? ke facebook tulis status mengadu disitu dan inilah kekurangan fikah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia kurang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia ditimpa musibah ditimpa suatu cobaan tapi kemana mengadunya? dinim facebook padahal kalau seandainya dia mengadu kepada Allah ini cobaan ini datang kepada siapa? datang dari mana? dari Allah maka solusinya dimana? minta sama siapa solusinya? sama facebook sama Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan cobaan dan maka solusinya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala maka minta sama Allah subhanahu wa ta'ala jangan seperti orang-orang Yahudi minta kemana? dinding ratapan itu jangan sampai facebook kita penuh dengan ratapan kita penuh dengan gundahan kita penuh dengan aduan kita jangan penuhi aduan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam apa kata beliau? kepada umatnya liyas al ahadukum robbah hendaklah setiap kalian meminta kepada robnya apa hajatahu seluruh kebutuhannya sampai-sampai apa? hatta sisak na'lihi dan kotak sampai itu tali sepatu tali sepatu kalau putus minta sama siapa? Allah kata Nabi Muhammad s.a.w itu sampai tali sepatu yang gampang yang mudah tapi kalau seandainya putus maka minta sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kita diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk meminta kepada Allah kita ini punya Allah kita punya rob kita tahu nih rob memberi kita cobaan maka solusi sahabat dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala maka minta sama Allah subhanahu wa ta'ala dan gak perlu ngadu yang gak-enggak hidupnya susah mending aku mati besok yang mati betul itu kecelakaan jadi itu dulu pernah terjadi seperti itu yang gak-enggak ngadu di Facebook ya Allah kabulkan kalau mati Allah mati takbirkan mati dia dia minta dia untuk mati maka gak perlu yang aneh-aneh kita punya Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ditimpa dengan ribuan masalah maka ada jutaan solusi itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran inna ma'lusri yusro fa inna ma'lusri yusro fa inna ma'lusri yusro inna ma'lusri yusro sesungguhnya dibalik kesusahan itu ada banyak kemudahan kalau ada ribuan masalah maka ada ribuan ada jutaan solusi itu yang dijarakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mana kita nih? kita minta kepada siapa? kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka gak perlu kita nih mengikuti orang-orang Yahudi mereka meminta kepada dinding ratapan itu jadi ratapan mereka dinding itu apa kita jadikan dinding ke sebegitu sebagai ratapan juga? maka apa? latat tabi'an na sunnah namangkana kubalakum syibran bisyibrin zira'an bizira'in dan kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang Yahudi orang Nasrani apa? syibran bisyibrin sejengkal lebih sejengkal zira'an bizira'in satu hasta demi satu hasta hatta laudakala juhradabbin laudakaltumu kata Rasulullah s.a.w. seandainya orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani itu masuk dalam juhradabbin ke dalam lubang biawak maka pala laudakaltumu kalian akan memasukinya maka apa kita akan begitu seperti mereka? gak kita nih tahu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan maka gimana solusinya? ya Allah subhanahu wa ta'ala sampai kalau putus salih subhanahu wa ta'ala minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ingat kalau ada banyak masalah yang datang kepada kita maka ingat dan yakinlah banyak lebih banyak solusinya lagi bagaimana yang firman Allah subhanahu wa ta'ala inna ma'al usri yusra' sesungguhnya dibalik kesusahan itu ada banyak semu jahat selamat menikmati